Oke, yang kedua ini menarik nih, oke, saya akan ceritain story-nya, oke, jadi misalnya, kalau saya punya nama produk, bos bilang, dit, dit, ini di sebelah ya, dit ya, ini kan kita punya ada produk apa nih, produk A sampai produk E gitu ya, tolong dong jumlahin total penjualannya, oke, jadi kalau kita pergi ke sini dan berpikir gimana dapetin ini produk A jumlahnya berapa, oke, kita harus pikirin rumusnya kayak gimana, oke, tapi first step yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah ambil dulu nama-nama produknya, oke, dan lagi-lagi di modern Excel, ini sangat mudah teman-teman, dengan menggunakan rumus yang namanya unique, oke, unique, rumus unique akan menghilangkan duplikat, artinya dia hanya mengambil data yang unik aja, oke, jadi saya akan pergi ke filter, kemudian saya akan klik di sini, ya, kemudian dengan ctrl shift down, oke, kemudian kita langsung enter, dan saya dapetin jawabannya, produk B, produk C, produk D, produk E, dan produk A, bahkan teman-teman bisa sekarang nge-sortir, oke, dengan membungkus rumus unique ini dengan rumus sort, oke, sort, kemudian ini yang mau kita sort, dan defaultnya udah oke, kita langsung tutup aja, enter, dan dia akan langsung nge-sortir dari A ke B ke C ke D ke E, oke, di klasik Excel, kita harus nge-sortir dalam database, atau kita copy dari database, copy secara manual, kemudian kita sortir, oke, tapi dengan Excel 365, kita udah bisa melakukan ini dengan rumus, oke, tapi for the benefit buat teman-teman yang gak punya 365, we will do the manual way, oke, kita akan kerja secara manual, jadi kalau saya mau ambil data dari sebelah yang unik, oke, gimana caranya, saya akan, pertama saya akan ambil dan block semuanya, oke, ctrl shift down, oke, dan saya akan copy dengan ctrl C, kemudian kita balik ke sini, dan disini saya akan ctrl V, kita paste, dan untuk nge-remove duplicate, kenapa perlu remove duplicate, karena saya cuma mau produk B, produk C, ini gak usah nih, oke, produk D oke, E oke, ini gak usah, oke, B gak usah, E gak usah, ini gak usah semua, A oke, jadi itu aja, semuanya yang duplikat, kita gak perlu, oke, dan caranya untuk nge-remove duplicate, itu adalah dengan nge-block datanya dulu nih, seperti saya block disini, kemudian teman-teman pergi ke data, kemudian disini nih, oke, mungkin di laptop teman-teman gak kelihatan tulisannya, oke, tapi ada gambar, ada gambar ini ya, ada gambar 3 kotak, biru, putih biru, kemudian biru yang di bawah, dicoret sama saya Excel, artinya, ini duplikatnya, ada 2 biru nih, kita coret yang kedua, oke, jadi kita klik disini, well, Excel akan tanya apakah mau di expand, kita pilih jangan selection aja, yang kita select aja, Excel, yang saya block aja, ini aja ya, yang lain gak usah, oke, kita klik remove duplicate, nama produk, yes, betul, kita klik oke, and voila, B, C, D, ya, cuma 5 produk, sisanya karena mau kita sortir, kita bisa klik kanan, dan kita pilih sort, E to Z, dan dia akan lagi-lagi cuma mau current selection, dia akan bilang A, B, C, D, E, oke, tapi ini manual, oke, jadi kalau ada perubahan di database, ini gak akan berubah, sedangkan rumus unique yang tadi, kalau ada perubahan di database, dia akan ikutnya berubah, oke, so that's the difference, nah, untuk mendapatkan jumlah, kita mau menjumlahkan jika, oke, atau kalau produknya produk A, so this is the problem of some if, oke, tapi sekedar disclaimer ya teman-teman ya, mungkin teman-teman yang udah sering ikutan kelas saya, saya gak, udah jarang lama pake some if, karena some if adalah rumus yang redundant, rumus yang sebetulnya gak perlu kita pake lagi, karena apapun yang bisa dilakukan sama some if, bisa dilakukan sama some ifs, oke, jadi it's not right, jadi kadang banyak yang bilang, oh, kalau satu kategori, kita pake some if, kalau lebih dari satu, kita pake some ifs, itu bener to certain extent, tapi sebetulnya some ifs, bisa juga dipake buat satu, jadi ngapain, ngapalin dua rumus teman-teman, jadi kita cuma pake satu ya, pake some ifs, oke, some range-nya dimana nih, some range-nya, saya akan pergi ke filter ke sebelah, oke, dan saya akan pilih kolom C, karena kolom C adalah kolom dimana kita akan nge-sum, oke, kemudian titik koma, kriteria range-nya, range-nya adalah produk, dimana dia berada, dia berada di kolom B, oke, saya akan pilih kolom B, dan yang terakhir, oke, kita mau balik lagi ke sini, dan kita akan pilih produk A, oke, perfect ya, jadi kita akan bilang ke Excel, Excel kamu lihat dong kolom C ya, nanti jumlahin di kolom C ya, jumlahin kalau di kolom B yang isi nama produk, itu sama sama A4, sama ada produk A, oke, enter, dan dia akan dapetin 105, perfect, oke, kemudian kita copy ke bawah, dan jawabannya itu betul, oke, misalnya 105 di produk A kita buktin ya, saya akan ke sini, kemudian saya akan klik produk A aja, oke, dan kita akan blok ini semua, dan teman-teman bisa lihat di bawah, di bagian status bar, sum-nya adalah 105, oke, so that's correct, oke, jadi rumus kita benar 105, tapi this is the problem, teman-teman diminta sama bos, tolong dong disortir paling tinggi di atas ya, ke paling benda di bawah, dan teman-teman lihat di sini produk B itu paling tinggi ya, 123, oke, apa yang kita lakukan, kita klik kanan, kita sort, oke, dari largest to smallest, dari paling besar ke paling kecil, oke, kita klik OK, oke, dan, wait, kok produk, kan tadi produk B 123 ya, kok 122, 123 di sini, coba kita lihat rumusnya, double click, eh, kok dia ambil ke produk C, oke, 103 di sini, eh, kok dia ambil ke situ, what happen, oke, ada yang pernah nggak ngalamin kayak gini, kita mau sortir, kita mau sortir, tapi semuanya berantakan, ada yang pernah? ada yang pernah? sambil saya minum ya, ada yang pernah mengalami? pernah ya, dan kita pikir ini kenapa, wah Excel ngambek nih ya, nggak bisa solve problemnya, oke, jadi problemnya adalah karena, karena kita menggunakan cell referensi yang full dari worksheet sebelah, oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada ini teman-teman, oke, jadi sebetulnya karena ini, oke, karena kita, walaupun kita berada di worksheet yang sama, kita ada berada di worksheet yang namanya sort beda worksheet, tapi ini redundant, dan ini yang membuat kita nggak bisa nge-sortir, kenapa ini, kenapa ini terjadi ya? karena kalau kita mereferensikan sesuatu, misalnya dengan tanda sama dengan, kemudian kita main-main ke sebelah ya, ke filter, kemudian klik di sini, ke line break, klik di sini, balik lagi ke sini, klik di sini, walaupun kita nggak klik di cell ini, karena kita udah jalan-jalan ke sebelah-sebelah, dia akan kasih full address, alamannya full, oke, dan ini nggak kita mau, hati-hati kalau kita mau nge-sortir, kalau data source-nya atau sumbernya berada di worksheet yang berbeda, oke, jadi saya undo ya, jadi yang perlu kita lakukan di sini, kita hapus nih, kita hapus full worksheet name-nya, nama worksheet-nya, jadi empat aja, that's it, oke, jadi saya copy ke bawah lagi, oke, perhatikan yang paling tinggi adalah produk B, 123, dan sekarang kalau kita sort, kalau kita sort, oke, from largest to smallest, and it's working, double-click kotaknya betul, double-click kotaknya betul, oke, jadi buat teman-teman yang pernah tuh ya, pernah sekali pakai huruf kapital, itu disebabkan karena kita nge-sortir data yang berasal dari worksheet yang berbeda, oke, padahal kita cuma perlu mengisi cuma A4 doang, jadi ada full address di situ, oke, jadi ini hidden nih teman-teman, oke, bahkan saya dulu sempat frustasi juga ya, waktu jadi analis, ini kenapa, kok aneh banget, ternyata, gara-gara nama yang kepanjangan, oke, oke,